Intro Fans senang melihat G-Dragon lagi di iklan sampo. Sudah lama sejak VIP tidak melihat foto apalagi video wajah penuh G-Dragon. Namun, penantiannya berakhir dengan kemunculan barunya di iklan T.E.S.Rampo. Dengan rambut panjang dan halus, G-Dragon menunjukkan visual masa mudanya yang tak lekang oleh waktu. Fitur singkat memungkinkan penggemar untuk mendengar suara G-Dragon untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Meskipun iklan itu sendiri hanya beberapa detik, G-Dragon menjadi trending di Twitter karena antusiasmu penggemar. Selain itu, suntingan penggemar menghidupkan tangkapan layar berkualitas rendah. VIP berharap ini hanyalah awak untuk melihat lebih banyak dan lebih banyak lagi G-Dragon di masa depan. Yang kedua, netizen sangat senang melihat Tiffany berakting sebagai anggota keluarga Cable bersama Song Jong-ki. Telah diaporkan bahwa Tiffany Girls' Generation telah berperan dalam drama JTBC mendatang The Youngest Son of the Cable Family Adalah adaptasi dari webtoon populer dengan nama yang sama. Ceritanya mengikuti kehidupan seorang pria bernama Hyun Hyun Woo yang dijebak karena panggelapan dan akhirnya dibunuh setelah mendedikasi lebih dari 10 tahun hidupnya untuk keluarga Cable. Hyun Hyun Woo kemudian kembali sebagai putra bungsu keluarga Cable Jing Do-Jun dan merencanakan balas dendam terhadap keluarga tersebut. Tiffany dikabarkan telah ditawari peran sebagai karakter Korea Selatan kelahiran asing, sementara Song Jong-ki juga ditawari peran utama pria dalam drama tersebut. Banyak yang mengantisipasi chemistry kedua selebriti ini jika Tiffany dan Song Jong-ki memutuskan untuk mengambil peran itu. Netizen berkomentar Saya melihat Tiffany berakting selama satu episode SNL dan dia memainkan perannya dengan sangat baik. Saya senang melihatnya di drama baru ini. Wow, saya senang melihatnya di drama untuk pertama kali. Yan lain menulis Saya pikir Tiffany akan sangat bagus dalam peran itu. Saya sangat mengantisipasi drama baru. Semoga dia mendapatkan peran itu dan kita bisa melihat chemistry-nya dengan Song Jong-ki. Netizen lain juga menulis Wiptoon cukup menyenangkan. Saya sangat bersemangat. Dia hampir bermain sendiri. Saya melihatnya di SNL dan dia cukup lucu. Saya pikir dia akan melakukannya dengan baik dan semoga saya bisa melihat keduanya segera. Buddy, fandom G-Friend, telah meluncurkan protes hashtag dengan harapan dapat menjaga hype dan search musik. Pada bulan Mei, agensi G-Friend mengonfirmasi bahwa grup tersebut tidak akan memperbarui kontrak artis eksklusif mereka yang berakhir pada 22 Mei. Berita itu mengejutkan penggemar G-Friend yang telah mendukung grup tersebut selama 6 tahun terakhir. Setelah pertimbangan yang cermat dan diskusi yang ekstensif, G-Friend dan search musik telah mencapai kesepakatan untuk berpisah dan menunjukkan citra yang lebih baik, tulis search musik. Protes hashtag Buddy diluncurkan pada 28 Juni menggunakan hashtag Hype Speak Up. Tujuan dari protes tersebut adalah untuk mendapatkan pernyataan jujur dari Hype dengan kontrak G-Friend serta dugaan pelanggaran e-commerce act dan data privasi act. Awal bulan ini, Winfors secara tidak sengaja mengungkap informasi pribadi pelanggan dengan secara keliru membiarkan hasil formuler pengembalian uang mereka terbuka untuk umum. Setelah pemutusan kontrak G-Friend, penggemar telah meminta pengembalian uang tunai alih-alih poin dari Winfors. Dalam sebuah postingan berjudul Izinkan kami untuk menyampaikan permintaan maaf kami yang terdalam kepada semua penggemar. Winfors meminta maaf atas kesalahan penanganan sistem pengembalian uang mereka sebelumnya. Protes hashtag Hype Speak Up dijadwalkan berlanjut hingga 4 Juli. Yang ketiga, BTS tidak bisa berhenti mengagumi visual Jin selama run BTS. Dan, popularitas Jin di Jepang semakin meningkat. Jin BTS dicintai oleh pengembalian di seluruh dunia karena banyak hal. Baik itu bakat, karisma, persona, dan tentu saja visualnya yang mempesona. ARMY tidak pernah bosan dengan anggota tertua grup ini. Namun, sepertinya anggota BTS tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka pada ketampanan Jin. Selama run BTS terbaru, para anggota melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan dengan tema run BTS GAYO. Selama episode tersebut, para anggota diberikan beberapa kuis terkait musik yang menguji pengetahuan musik mereka dan mempelajari lebih lanjut tentang preferensi ARMY. Grup harus menebak lagu BTS apa yang digambarkan salah satu anggota. Anggota pertama adalah Jangkuk dan Suga dan anggota grup lainnya tampak senang menebak-nebak dan menari cepat di setiap lagu. Namun, saat giliran Jin, perhatian produser dan member sepertinya tidak tertuju pada kuis. Sebaliknya, mereka tampaknya benar-benar fokus pada visual Jin. Jika keterangannya tidak cukup, para anggota tahu bahwa mereka perlu menyuarakan dengan keras betapa tampannya Jin. Secara khusus, J-Hope dan Jimin tidak bisa menyembunyikan pujian mereka kepada anggota tertua mereka yang terus bersinar. Bahkan, dalam hoodie abu-abu sederhana, tidak dapat ditangkal bahwa visual Jin mempesona. Namun, itu benar dengan semua anggota. BTS diperkati memiliki tujuh visual yang semuanya bersinar satu sama lain. Selain itu, Jin mengalami popularitas besar di Jepang. Popularitas besar Jin di Jepang telah terbukti sekali lagi dan menarik perhatian media Korea. Baru-baru ini, wawancara eksklusif dengan majalah Rolling Stone menjadi artikel yang paling dilihat di situs Rolling Stone Jepang. Sebelumnya, Jin juga membuktikan dirinya sebagai artis musik populer dengan lagu solonya Moon, meraih sukses besar di tanggal lagu Jepang. Ini menjadi lagu solo BTS dengan charting tertinggi dari album Map of the Soul 7 di chart real-time dari platform musik terbesar di Jepang, LINE. Moon juga menjadi lagu solo BTS dengan charting tertinggi ketiga sepanjang masa di LINE Musik K-Pop 2020 Top 100. Jin menjadi komposer, penulis lirik, dan vokalis yang memecahkan rekor dengan debut lagu solo BTS tertinggi kedua di Billboard Hot 100 Jepang. Semua itu dicapai dengan lagu beside dari album Full Lake. Faktor lain yang membuktikan bahwa Jin sangat populer di Jepang karena vokal dan musiknya adalah dia menjadi idola K-Pop pertama yang menerima tepuk tangan meriah dari publik Jepang. Lebih dari itu, dia melakukan dua kali. Patut disebutkan bahwa setelah setiap penampilan langsung promosi BTS TV Jepang, Jin menjadi viral di kalangan non-pengemar dan mendapat banyak pujian untuk suara yang luar biasa kuat. Terima kasih telah menonton! Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi! Selamat menikmati!